Erti cinta bagimu hanya satu permainan Air mata yang turun pengganti satu dendam Sedihku bahagia buat kamu Tetapi takkan, takkan merubah Erti cinta Gegar pilihan no.1 Pantai Timur Ini carta hits gegar digegarkan oleh Syok Dengarkan kami dengan audio yang lebih berkualiti Itulah aplikasi Syok bercuma SYOK Kita nak bersama dengan tetamu undangan Dia penyanyi dan juga komposer Kita ada Naim Daniel Hai Naim Salam Tapi sebelum itu Naim, Syah nak ucapkan tanya Sebabnya anda telah tercalon dalam salah satu kategori Acara anugerah bertaraf antarabangsa Terima kasih Terima kasih Dan tanya juga sebab lagu mainan Dah trending kan? Yo Boyan Sama-sama Baik kita nak sentuh tentang lagu Baru Daripada Naim Daniel Mainan Okay Naim betul ke adakah ini lagu dalam sebuah album Phobia? Yes Ini merupakan salah satu lagu dalam album terbaru Naim And lagu ini buat pertama kalinya Naim datang dengan single yang bukan daripada hasil citaan sendiri lah Kali ini hasil daripada citaan Arie Sabdu Rahman Dan juga komposer oleh Omar K, Mas Dewangga, Fridaus Rahman dan juga John G Okay, lagu ini mengisahkan tentang apa? Naim Daniel Sebenarnya dia mengisahkan tentang bagaimana hidup kita Kadang-kadang itu kita mengambil sambil lewa tentang pembedahan ataupun cita seseorang Dan kita ianya sebagai satu You know Something I'm not really serious about it And ya Benda ini sebenarnya berlaku di dalam kehidupan seharian Tak kisah di mana You know Sometimes bila kita melakukan sesuatu tapi tidak dihargai Kita bagi apa Tak pernah dipandang Dan itu merupakan satu benda yang not cool to do dekat someone So lagu ini yang bikin saya katakan mainan Di mana kita nak letakkan The general Core-nya adalah Dipermainkan Ataupun mempermainkan Ya, itu tadi Okay Sepanjang proses rakaman Naim untuk lagu mainan ini macam mana? Mungkin ada dari segi cabarannya dari lirik Melodi ke atau semuanya okay je? Actually, lagu ini sebenarnya Yang Naim rasa macam sanggap-sanggap macam Eh, keliknya sebab Kali ini lagu ini dah didatangkan dengan A rough demo dah siap dah Oh Bukan particular dia nak gerak ke studio Pergi sebab nak record a few things And then Naim main lagu ini dekat Dia punya bilik macam Eh, berapa ni? Eh, berapa saya? Oh ya, lagu ini memang tak tahu kita nak bagi orang sebenarnya Tapi tak tahu nak ambil semuanya Macam Tak apa, okay Ani lah So Itulah sebenarnya bila jadi macam tu Naim pun tak expect macam lagu ni Naim nak deliver And then bila kita dah try few recession and kita dah ubah few arrangement apa semua so nampak macam lagu ni Alhamdulillah dia orang kata sebatilah dengan Naim juga Dan kita nak sentuh teruslah tentang single solo Naim mainan kan Kita tahu ini hasil daripada karya Ormah K Of Naim main label World Christian Entertainment So Memang sebenarnya kita orang dah agak So Termsum bekerja sekali So tak ada masalah Untuk dapat sentuhan daripada Aris Abdul Rahman ni pun Actually sebenarnya This is like something new for me But again Naim percaya Kerja seni itu harus datang daripada Naim sendiri Sebab Naim rasa kita pun harus ada keterbukaan untuk dapat terima input Ataupun kita katakan hasil kerja orang lain juga So that's what I'm trying to do and try to explore right now So ya Naim rasa ini adalah satu pengalaman baru Di mana kita cuba datang dengan something yang mungkin sebelum ni Naim akan datang dengan single Daripada macam Naim ni sendiri kan So ceritaan orang lain ni kita tahu sebenarnya Mungkin ada sesuatu yang lebih yang mungkin kita nampak Ataupun ada nilai estetikanya sendiri Yang kita mungkin nampak macam Oh bila kita rasa bila kita tahu So now This is what I'm trying to experience Bye Muzik video Lagu main Naim So kita tengok Memang lain lah kan Tengok macam wow Untuk muzik video tu kan So idea keseluruhan dari Naim sendiri ke Atau siapa Naim Idea datang daripada Naim Dan juga Diolahkan juga oleh My team from WorldPage Entertainment lah Which is with my director Sleepy Bear And sebenarnya The reason why we are having this kind of genre Macam thriller kat cerita kan Sebab Naim sendiri Naim a big fan of cerita seram Walaupun kadang takut Itu rasa macam Sangat-sangat macam Terikat lah Nenya rasa macam Terhub dengan cerita seram So nak cuba untuk nak implementkan Whatever in a minute tu Dekat dalam music video And Basically dia tergantung Untuk tergantung balik tu Memang kita tergantung balik tu And also kita ada Our stunt team Untuk nak Advise And also nak Train Untuk nak warm up Kana-kana So Sepanjang lagu tu Almost 3 minit 40 saat ke Nak dekat 4 minit tu Memang selainnya tergantung 4-4 minit tu Tapi nampaknya sikit je kat situ kan Sebab kita tak nak macam Shirt je terlalu stagnant Tapi It is a new experience for me Sebab Nen pun percaya Nen suka macam Bring myself into Like macam Ketahap yang lebih lagi To push myself Sebab Nen percaya Kita pun Masih lagi dipurniakan Kesihatan dan juga Daya yang baik So why not kita try kan sekarang kan Kita Dengar-dengar Nen Ada satu lagi karya Kerjasama dengan Our kata penyanyi hip hop Yang Our kata tersuho Joe Filzo Dan juga kumpulan Dola Apa komen Naim Yang boleh Naim katakan tentang ini Naim rasa benda ni Naim pun dah Banyak kali bercerita kan So Naim pretty excited And right now pun Kita tengah dalam Proses untuk Cuba Find a Suitable date For both parties Untuk kita sama nak shoot MV Sebab lagu dah siap dah For lagu dengan Jokowi Is sini And InsyaAllah I'll be directing This MV My very first Solo MV yang nak direct lah kan So Naim pun nak try juga benda baru And Naim rasa macam Again Baik There's a lot of thing yang Naim rasa nak buat sekarang And Naim try untuk Yelah Kita nak memperluaskan lagi Apa yang membuat Apa yang tak boleh semua And lagu dengan Dola Itu pun sebenarnya Ya Allah tak sabar je There's a lot of things To release Tapi Benda tu datang In order Tak nak macam Main release Release semua kan And also macam Main pun Mainan ni pun setelah setahun Ni tak release lagu tau So ni macam fikir Macam ni setahun It's because of Before this Gio tu Itulah Oh semua kan So macam lama lah Bada purnama bulan sebelas And now Kita balik dengan mainan pun Bulan sebelas So Almost setahun So Saya rasa macam It's good to be back And to start balik Apa yang patut And saya tahu sekarang ni pun There's a lot of things That's happening And semua orang pun terkesan Datang dekat So Kita cuba untuk Datang dengan benda baru Kita datang dengan Muzik baru Dan nafas baru Untuk muzik industri InsyaAllah Baik Dan kita tahu juga Nak input sekarang Orang kata Bergerak Secara aktif Dalam Satu lagi cabang seni Iaitu Pengacara Ya Boom Boom Naim Apa ni Join untuk Ni lah Dia beri peluang Untuk suara viral 2.0 kan Musim ke-2 So macam mana Naim Untuk pengalaman tu nanti Naim rasa sangat-sangat Menarik Disebabkan Naim tak pernah Betul-betul terlibat Dengan sebarang aktiviti Pengacaraan dalam Pentas skala Suara viral And untuk ada Sparring yang sangat-sangat Memban Itu sangat-sangat Memberi Sangat-sangat Supporting Macam apa Dianil Zaini Naim rasa itu adalah Satu perurniaan Berzeki yang Allah bagi Sebab Naim tahu Kalau ni buat seorang Mungkin akan jadi lain So bila ada support Sistem yang baik And also Kita pun dapat belajar From week by week Masa first week Naim shoot tu Naim rasa macam Ya Allah Kayu tu lagi lembut Daripada Naim tau Bila buat hosting kan First week je lah kan So Naim rasa macam Sebab Naim jenis macam Naim suka nak challenge diri Naim tau Okay on that The second Set tu je dah settle lah Dia macam Kalau boleh tu Tak payah Kita buat terus kan So Dari situ Naim dah learn To actually Dapat belajar dalam Secara Impromptunya Bila dekat Suara viral ni Adalah untuk Improvise And also Naim dapat improve myself Day by day Sebab tu saya jadi Sampai Dah dapat few episodes Macam tak payah Tak payah Kita just Relay dalam Promptor Kita macam Better-better It's a new experience But again Saya nak ucapkan Terima kasih juga Kepada Astro Kepada team Surah Viral Sebab bagi percayaan And also Kepada Semua juri yang sangat Supporting juga kan Masing-masing Ada bagi input Kanan juga Apa yang perlu tambah Apa yang tak perlu So Nak input Kepan ni Kalau ada rezeki I want to do More in hosting InsyaAllah So Boleh lah kita Sama-sama Kalau nak jadi DJ Apa pun boleh Wow Tadi pun Dah membobok Kejap-jap-jap Tak apa Mana tahu rezeki InsyaAllah InsyaAllah Dua perkara pelik Tentang Naim Daniel Yang orang tak tahu My God Perkara pelik ni Kalau dihimpunkan Daripada The first soalan Dia dapat This interview Daripada Sama-sama baru menyanyi Sama-sama sekarang Dah banyak ada Benda pelik orang tahu Mungkin ada Benda baru Yang Naim rasa Perkara pelik sekarang Yang Naim tengah Buat Yang mungkin orang tak tahu Sebab Tapi dia tak pelik pun Not really that pelik Sebab Naim seorang Pencinta bunga And Likin bonsai lah Sebab Naim rasa macam Nampak tak Tadam Cantiknya Susah tak Naim nak jaga bonsai tu Dia sebenarnya Bagi Naim The falsafah Menjaga bonsai ni Dia jangan jaga Kita kena sayang dia lah Macam mana Kalau kita ada Wami sayang kan Oh Itu Betul Ha Jadi kita nak Terima kasih tumbuhan ke apa ni It should be Jangan pandang dia sebagai Satu tumbuhan Tapi pandang dia sebagai Sesuatu yang Kita betul-betul hargai lah And then dia akan Tumbuh baik lah Sebab It is proven tau Macam sebelum ni Like the first time Dia pernah bela pokok ke apa kan So macam dia Kalau tak betul-betul Nak kita put our heart Dekat dia ke apa Nanti dia mati Semua kan So bila dah Kita dah dapat Dekat-dekat Dia macam Kira hidup baik kan That's the first thing Satu Naim pencinta bonsai And then Second thing is What eh Okay Naim Kalau rasa Tak sah Untuk Naim tak kori hidung tau Lepas tu Naim macam Tembak je mana-mana Macam buang Benda ni Naim buat saya Soundcheck Like every soundcheck Setiap tempat soundcheck Mesti ada akan Satu batu jajahan saya Saya akan buang Oh my god Tak nak Tak naklah jumpa Naim Takut Dekat konti gegar Tu dah banyak dah Sebenarnya Bila kadang-kadang Tengah-tengah Diorang tengah cakap Macam Apa Tengah-tengah Abung-abung Macam aku Dekat-dekat aku Samp Nentang letuk Adalah Okay Naim First Lagu Yang Naim mula-mula cover dulu Di media sosial Lagu apa? Lagu paling naik ingat Adalah lagu Hazama Lagu yang Ku takkan Bisa mengalir Masa tu adalah lagu The first time yang Naim cover Sebab apa tau Itu adalah lagu first Masa umur 14 tau Naim belajar main gitar Oh yang kelakar je Bukan belajar dengan Cikgu ke apa Belajar dengan adik Adik sendiri Adik ni ajar naik gitar So sampai sekarang lah Bila macam Kita dah ada A few things in last grade Apa Lepas tu macam My sister kan kata Abang jangan lupa Orang yang ajar abang main gitar Bono dia jadi power Sampai sekarang tau So dia Naim Okay Apa harapan untuk Lagu baru Naim Naim sebenarnya Merasakan macam Setiap lagu Yang Naim release Apa And fun fact Naim akan menganggap Setiap releasan itu Sebagai macam Anak-anak Naim sendiri tau Macam mana Naim enjoy Crafting it Macam mana Naim Sayang that song ke apa Bila dilepaskan ke Pada pendengar semua orang ke Dan saya harapkan Semua orang dapat You know Hope to that song Dengan cara tu sendiri Fahami lagu tu Dengan bahasa anda tu sendiri And also Dapat sedikit sebanyak Orang kata Pengajaran Mahupun Iktibar daripada Kena cuba sampaikan And harapnya Para pendengar Especially para pendengar Digegar Dapat request lagu ni selalu And also Naim sangat-sangat happy It's because You know There's a lot of things Yang I nak release And bagaimana Dapat support daripada orang Ramai Sebaksudlah macam Lagu mainan ni In 24 hours Kita dah belajar Dapat top 3 Dekat Spotify Carta Apa Malaysia 50 kan So it's something big for me And There's a lot of thing Yang I nak sampaikan Thank you Thank you so much And Saya harapkan Semua orang dapat Keep on stream mainan Tengok the music video And insya Allah Naim akan cuba Bekerja dalam industri ini Dengan lebih banyak lagi Dan lebih banyak lagi Benda yang bermutu Untuk kita sampaikan Agar industri kita Terus ada warna-warna Insya Allah Yes Okay Selepas ni Naim Ada lagi ke Perancangan Nak keluarkan lagu Dah dengar cerita Naim Naim nak keluarkan album Tengoklah dapat Adakah betul Yes And album tu Anggap sebagai Satu puas tangan Kepada Para peminat Dan juga pendengar Sebab Naim punya Pemikiran dalam Industri seni ni adalah Whenever you're a singer Ke apa At least In once in your lifetime You can ada album Untuk Sebagai satu orang kata A sigil For you like To become A singer kan Lain tak tahu Bagaimana dengan Kawan-kawan lain Lain kata apa Bagian Naim rasa macam itu adalah Salah satu orang kata Tanda aras Untuk kita Kematangan dalam Bermuzik lah kan Untuk ada album Yup InsyaAllah kita akan Atangkan banyak merch And also lagu-lagu Dah dekat dalam album tu pun Adalah rilisan terbaru And kita ada Few collaboration Dekat dalam tu So Naim sangat-sangat Excited Tapi Even though kita tak tahu Apa masa depan Akan menjamin Dekat kita But again I harapkan agar Semua orang Not just for me But untuk syar juga Kepada semua Actually lah Industry seni ni Kita dapat Sama-sama Bekerja Dengan baik And sihat InsyaAllah Untuk sama-sama Kita membawa Landscape industri kita Ke arah yang Lebih besar Yup Selamat menikmati 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 Selamat menikmati